Intro Jadi seharusnya kita sebagai orang Kristen udah gak boleh bertanya lagi ya Bu ya Sebenarnya apakah suami saya atau istri saya itu adalah pasangan yang tepat untuk saya Betul Karena sebenarnya kita sama-sama belajar dan sama-sama saling mempertajam, menajamkan Supaya kita boleh menjadi seorang yang semakin serupa dengan Tuhan Betul, itu sebetulnya kalau kita bertanya apakah pasangan saya tepat bagi saya Itu kan sama pertanyaannya seperti ahli Taurat ketemu Tuhan Siapakah sesamaku manusia? Siapakah sesamaku manusia? Seolah-olah ada yang sesama, ada yang bukan sesama Dan Tuhan mengganti pertanyaan itu ketika Tuhan tanya Jadi menurut kalian siapa yang menjadi sesama bagi orang yang menderita ini, korban itu? Dan ya ahli-ahli Taurat itu kan menjawab orang yang menolong ya Nah Jadi mungkin pertanyaannya harus diganti Pak Bukan Apakah dia pasangan yang tepat buat saya? Mungkin pertanyaannya jadi begini Apakah saya sudah menjadi pasangan yang tepat bagi dia? Nah Jadi kita tuh jangan pikir kita kebagusan ya Jadi orang lain jadi jelek ya Jangan-jangan kita juga jelek buat dia gitu kan Nah jadi bertanyaannya apakah saya sudah menjadi orang yang tepat yang menjadi hadiah lah bagi orang itu yang Tuhan sediakan Sehingga dia bisa bersyukur sama Tuhan Tuhan terima kasih ya untuk pasangan yang Tuhan berikan dalam hidup saya Dengan pertanyaan seperti itu sebenarnya terus mengevaluasi diri kita Bu Iya betul Memperbaiki, mengukur dan juga semakin hari bisa berubah Betul Iya betul Nah sekarang kita mau bahas tentang segi praktisnya nih Bu Jadi saya tertarik dengan buku yang Ibu tulis ya Judulnya itu Learning to Stop Itu buku sangat bagus Bu Terima kasih Jadi di subjudulnya itu ada satu pembahasan yang menurut saya menarik Jadi Ibu tulis mengenai seumur hidup belajar mengenal pasangan Nah itu kalau kita terapkan sungguh-sungguh dalam pernikahan kita gimana Bu Iya Kita tuh sebetulnya gak pernah mengenal pasangan 100% Waktu menikah pun kita gak kenal Karena kita paling pacaran berapa sih 2 tahun, 5 tahun Kan kita gak pacaran dari bayi Kita gak tau dia bayinya gimana gitu kan Masa kecilnya gimana kita gak tau Apalagi kalau sekarang ada istilah inner child Iya Jadi ketika dia menjadi dewasa itu sangat dipengaruhi dari pengalaman-pengalamannya waktu kecil Nah Jadi ketika Anda juga tidak tahu persis 100% Tapi paling tidak punya gambaran Makanya saya selalu katakan Anda untuk bisa menikah dengan seseorang 50 tahun mungkin Kalau sampai pernikahan emas Kayaknya kalau untuk pacaran 1 tahun emas Nekat ya Masa untuk hidup bersama 50 tahun Persiapannya 1 tahun Ya tentu sih masa 50 tahun persiapannya 50 tahun Nah hidup kita mau berapa lama gitu kan Tetapi masalahnya begini Kita tuh sebetulnya Kalau saya bilang nekat ya Tentu saja kita gak mau nekat Kita beriman Ya karena Nekat juga Apa ya Ada di dalam iman ya Iya bu Kadang-kadang harus nekat juga bu Ya harus nekat Tetapi maksud saya bukan nekatnya Kalau nekat tuh hanya part of faith itu Iya Iya Tapi iman itu Nah Jadi ketika Anda Menikah dengan orang yang gak seluruhnya Anda kenal Anda pasti akan terkejut Terkejut dengan maksudnya gini Ternyata Ternyata gitu Iya kan Nah ternyata-ternyata tuh bisa seumur hidup Ternyata Gak ada abisnya bu ya Oh gak ada abisnya Saya 32 tahun aja masih kadang-kadang ada kejutan Bisa ada kejutan yang bagus Ada juga kejutan yang jelek gitu kan Hah kok begini Dan apakah ketika kita Maksudnya gini Ternyata-ternyata dan kejutan-kejutan itu Apakah Membuat kita jadi Yaudah deh Stop aja Kita gak Maksudnya jalan masing-masing Nah ini yang menurut saya Faith journey-nya ini mesti ada Perjalanan iman Yang ibu katakan di awal Spiritual journey dan faith journey ini Memang Harus kita imani Di dalam kita sebagai anak Tuhan Yang sebagai anak Sebagai orang yang sudah percaya sama Tuhan Betul Di dalam Kehidupan pernikahan nih Ini kan pernikahan juga sebuah journey Betul Nah jadi ketika Kita mengenal dia Itu bagian daripada kita mau belajar mengasihi dia Karena dia juga adalah gambar dan rupa Allah Dia juga ciptaan Allah Ada gak baiknya dia Pasti ada Temukan Temukan Waktu kita pacaran Biasanya saya menasehatkan kepada mereka yang mau menikah Cari sebanyak-banyaknya jeleknya dia Sebanyak-banyaknya Biar tahu dulu Dan itu nanti dikali 10 Kira-kira begitu Kalau udah nikah Nah kalau udah nikah mah gini nih Cari yang bagus-bagusnya Pasti ada Pasti ada Cuma kadang-kadang mata kita Itu udah Pakai kacamata Minus Jadi udah gak kelihatan tuh Dia jemput Anda Dia anterin ke supermarket Dia ngambilin handuk Dia menyediakan teh Misalnya hal-hal kecil Kita menganggap Udah seharusnya Take it for granted ya Bu Nah jadi Waktu pacaran Pakai kacamata minus ya Kacamata minus Cari jeleknya Tapi udah menikah mah gantilah plus Jadi nanti Anda Jadi ada kejutan Eh ternyata ya Baik juga nih dia Ternyata ya dia sayang juga Ternyata ya gitu Jadi kata ternyatanya itu terbalik ya Bu Iya Jadi bukan ternyata Ternyata Lain ada Intonasinya beda Bu Kalian intonasi Kalau yang gini kan Ternyata gitu Iya 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 Nah lalu Ini semakin menarik ya Bu ya Yang ibu sampaikan juga Dan Memang pasangan muda Khususnya zaman milenial ini Bu ya Ya dulu juga sih ya Kesibukan Dan juga Di dalam pernikahan Urusan rumah tangga lah Suami harus bekerja lah Nah kalau untuk Pacaran lagi Bu Jatuh cinta lagi kan Gimana Bu Ada siasatnya gak Bu Cara ngaturnya Di tengah-tengah kesibukan Pasangan suami istri ini ya Bu Jadi cinta itu harus dirawat Itu kayak tanaman Ya Pohon Perlu matahari Perlu air Perlu dipupuk Jadi cinta itu Harus Dirawat Seperti itu Jatuh cinta Sepuluh menit Ya Dan kita jatuh cinta Karena Sedangkan Setelah menikah Bukan lagi jatuh cinta Tapi bangun cinta Bangun cinta Jadi itu Kalau tadi karena Kalau ini walaupun Walaupun dia nyebelin Walaupun dia kasar Saya tetap mau bangun cinta Nah waktu anda membangun Ya seumur hidup Membangunnya Ya Jadi saya tentu mengerti Kata jatuh cinta lagi Gitu ya Jadi ini maksudnya Percikan api Nah Ya Kan setelah menikah lama tuh Kayaknya Dipegang juga Gak berasa ya Udah kebal Bu ya Kebal Jadi setrumnya Nah Jadi setelah menikah Kenapa anda harus menjaga Supaya setrum itu tetap ada Iya Bu Setuju Setuju Setiap hari Anda mesti pacaran Nih gini deh Pacarannya tuh ngobrol Kan dulu waktu kita pacaran Kan ngobrol kan Kita lagi ya Bukan ya Maksudnya Sahya dan suami Pak Bunawan dan istri Waktu pacaran kan Pastilah Kita ngobrol Maksudnya mau kenal Gitu kan Bukan cuma nonton Makan Kenapa ngobrol itu Gak dilanjutkan Nah ini dia Ngobrol dong Nah ngobrol tuh Ngobrol tentang Aduh udah deh Kita jangan obrolin India Gitu ya Yang dengan Covidnya Obrolin tentang Us Kita Tentang kita Curhat Curcol Silahkan aja Sama pasangan Jangan sama orang lain Nah Setiap seminggu sekali Anda mesti Keluar Berdua Tanpa anak-anak Bu ya Tanpa anak Dulu kan pacaran Gak pake bawa keponakan Ya kan Jadi Anda Berdua Ngapain aja deh Yang seneng-seneng gitu ya Mau shopping Mau apa Begitu Tapi itu jadwalkan Jadi itu regular Harus ada dating Dan anak-anak harus tau Bahwa Mama papahnya Lagi dating Jadi gak bisa dikit-dikit Telepon Pa Itu dede Tadi pa Mah Boleh makan coklat gak Pokoknya kasih tau Gak boleh telepon Kecuali rumah kebakaran Kira-kira Maksudnya Kalau penting sekali Kalau gak kan Pa Mah Pulang dong Lama amat Namanya juga lagi dating Setahun sekali Minimal Anda harus honeymoon Boleh honeymoon Di tanggal pernikahan Ambil waktu Dua-tiga hari Off Dari Kegiatan yang Rutin Jadi honeymoon Jangan bawa laptop Ya Jangan bawa kerjaan Bawa istri Atau bawa suami Itu yang pasti Mertua Jangan dibawa Anak-anak juga jangan Oh jangan dong Itu mah Namanya liburan Ini honeymoon Honeymoon lagi bu ya Mertua juga jangan diajak ya Jadi Itu untuk menjaga percikan Percikan api Ini kan Apa ya Menurut saya love Itu kan seperti sebuah api ya Yang harus dijaga Kobarannya Berkobar Jangan sampai padam Betul Karena kalau api ini padam Nanti perkobarnya di tempat lain Nah ini dia yang terjadi Nah ini yang repot Jadi bagaimana Ketika dulu kita bisa berkobar-kobar Mengasihi Pasangan kita Gitu ya Kenapa sekarang jadi padam Nah ini Yang sebetulnya harus dijaga ya Dibangun lagi ya Bangun kembali Betul Memang Untuk melakukan seperti ini Tidak mudah ya bu Tadi ibu singgung tentang Inner child Of the past Tentang masa lalu Sedikit aja ibu ya Ngomong soal ini Jadi Bagaimana caranya Supaya kita tahu bahwa Apa yang mungkin Menjadi kebiasaan buruk saya Atau Karakter buruk saya Itu merupakan Ternyata ini adalah bagian Dari inner child saya Bagaimana bu Caranya supaya tahu gitu Cara menentukannya gimana Kadang-kadang orang yang Punya inner child Itu gak sadar Dan biasanya kan itu muncul Di saat-saat Ketika ditekan Ya Langsung dia Ngamuk Keluar Ngamuk Sesuatu yang mungkin Buat si pasangan Melihat Loh Ini pacaran aja Gak pernah muncul Begini Begitu Kenapa Jadi memang Kenapa sesuatu yang Di masa kecil itu Sangat Besar pengaruhnya Nah Boleh gak Ini justru yang Dibicarakan Ketika anda Ngobrol Dibicarakan sama Pasangan ya bu Pasangan dong Pasangan Cerita dulu saya begini Iya Cerita Anggap aja Konseling Jadi artinya Waktu sekarang Saya misalnya Tiba-tiba saya meledak Marah Misalnya ya Lalu kemudian Jangan didiemin Jangan Toto menghindar Lalu Bahayaan Udah Bahayaan Seperti seolah-olah Gak pernah terjadi Itu akan muncul Lagi Jadi saya pasti Harus Bicarakan Misalnya Tadi kenapa Saya begitu marah Meledak Karena kamu tinggal Saya Saya tuh waktu Kecil Kalau saya lagi Nangis Saya lagi Merajuk Lagi Wah Lagi tantrum Itu mama saya Tinggalin saya Jadi kebawa Ini cerita Tentang saya Malah Saya waktu kecil itu Saya suka tantrum Ya mama saya Nggak sempat lah Nemenin saya Jadi saya bisa Nangis berjam-jam Bisa sampai Ketiduran Bangun lagi Saya mikir Tadi lagi ngapain ya Eh kayaknya lagi nangis nih Saya bisa lanjutin Nangis lagi Nah jadi Ketika saya merasa Sendiri ya Itu kan mungkin Saya kecil lah Umur 2 tahun 3 tahun gitu Saya ingat-ingat ya Saya nangis Sendirian Itu ada perasaan Ditinggal Jadi itu Bebekas terus Bu Bekas Dan sekarang ini Jadi saya Kalau misalnya Pergi Begitu ya Dengan suami Misalnya Lalu misalnya Kita janjian Jam segini Atau Ya kamu pasti Nungguin saya ya Misalnya gitu ya Lalu kemudian Nggak ada Ini sih Kalau di mal Mah nggak apa-apa Dia belum muncul Saya bisa Cari toko lain Gitu kan Tetapi ketika Misalnya di sebuah Tempat asing Tempat baru Nah itu Saya pasti Panik Panik Dan kepanikan Saya pasti Akan membuat saya Mudah sekali Meledak Nah itu Harus diketahui Bahwa saya punya Titik lemah itu Jadi Inner child Yang sebetulnya Itu akan Apa ya Terus mengikuti Ya Sebagai cacatnya kita Tapi Paling tidak Tentu Pasangan Atau orang-orang Terdekat Bisa menolong Supaya Paling tidak Maksudnya ketika itu Muncul Tidak efeknya Besar Begitu Bisa diredam Inner child itu Memang Dalam tanda kutip Seperti Anak batin Yang kita bawa Iya betul Jadi memang Yang mengendalikan itu Ya diri kita sendiri ya bu Iya betul Yang ibu sampaikan Memang Sangat baik Dimana kita Harus perlu Mengetahui Mengidentifikasikan Dan juga Apa Membicarakan Kepada pasangan kita Seperti itu Dan saya percaya Pasangan Pasti akan Mau menolong Iya Kalau kita terbuka Cuma kan masalahnya Kita gak berani terbuka Karena kita pikir Wah nanti pasangan Gimana ya Kalau tahu ya Bahwa saya dulu Suka sekali dipukul Jadi Saya pernah ada Satu kasus pak Seorang istri Melaporkan Kepada saya Bahwa suaminya Memukul Anaknya yang umur Empat tahun Jadi Di apalah Mungkin ditonjok Atau di apa Ditampar sampai pipinya biru Anak Laki-laki Umur empat tahun Lalu Wah si istri ini Rupanya ya tentu Marah begitu ya Karena rasanya kok Terlalu berlebihan Jadi Si istri mengadu Kepada Mertua Ceritalah kepada Mertua Lalu mertua baru cerita Bahwa Si anak ini Dulu si papahnya ini Dipukul Abis-abisan Sama ayahnya Jadi Di abuse Jadi pola memukul itu Terulang lagi Terulang Nah Si Istri Mengatakan kepada saya Saya gak tahu tuh bu Waktu pacaran ini Gak Gak keluar Ya saya sih sempat gini Ya kamu pacaran Ngobrolin apa Gitu kan Sehingga Maksudnya Ini sebetulnya Bagian yang harus Kita obrolin Misalnya Masa lalu kamu Kamu Pernah mengalami apa Nah ketika dia coba Mungkin dia Tidak terbuka Atau memang dia lupa Karena banyak hal-hal pahit Yang kita lupakan juga Kita gak mau mengingat-ingat Betul Tapi ketika itu muncul Di dalam pernikahan Ya sama-samalah Kita menanggulanginya Jadi menjadi bagian dari Yang tadi ibu berang ya Spiritual My faith journey Itu Betul Betul Nah itu menjadi bagian Yang menurut saya Ketika Kita saling mengaku Dosa kita Ya saling menyembuhkan Kan Ya Dan ya Tuhan pakai Pengalaman-pengalaman Mau seburuk apapun Di dalam masa lalu kita Segala sesuatu Mendatangkan kebaikan Betul Bagi orang yang mengasihi dia Dan yang terpanggil Sesuai dengan rencananya Betul Amin Dan saya percaya Kalau misalnya kita Membicarakan hal ini Maka pernikahan kita Akan menjadi sehat Betul Dan menjadi hidup Iya Nah jadi ada perbincangan-perbincangan Memang yang bertujuan Untuk Membangun diri kita Dan diri pasangan kita Dan pernikahan kita Iya Seperti itu Nah Lalu bagaimana ya Bu ya Supaya Mungkin selama ini Ada sobat Dari Pak Sutri ini Ya Sama lah ya Dari sepanjang apa yang kita bicarakan Mereka telah mengalaminya Bagaimana caranya Bagaimana caranya supaya Mereka itu Sesama pasangan Mempunyai tujuan Yang bersama Di dalam pernikahannya Bu Iya Gimana Tentunya ini kan setelah Nggak sama-sama ya Iya Nggak sama-sama Sekarang Begini deh Yang waras duluan Yang ngalah Iya Oke Karena jangan mengharap Pasangan kita duluan Jadi yang Menganggap Ini saya ada masalah Kita udah masing-masing Kita nggak jalan bareng lagi Nah Bagian itu Anda lakukan dulu Jadi kalau buat istri Tunduk dulu kepada suami Iya Kalau buat suami Kasihi dulu istri Nah Setelah Anda bergerak Saya yakin kok Pasangan juga akan bergerak Supaya bisa sama-sama Iya Karena kalau udah Kalau jauh sama jauh Bagaimana sama-sama Ini kan ceritanya Tadinya nih Sama nih pak Deket gitu kan Iya Kenapa ya Setelah menikah Jadi begini kan Gitu loh Nah Jadi sekarang Kalau mau sama-sama Ini Iya deketin dulu Maju Berharap Waktu ini maju Ini bergerak Nah Kalau udah deket Baru bisa sama-sama Kalau jauh mah Gimana Atau sama-samanya Biasanya cowok dulu Apa cewek Yang istri dulu Apa suami dulu Tergantung bu ya Tergantung Cuman biasanya sih ya Karena Paling waras ya bu ya Yang waras Cuman kadang-kadang Istri tuh Kan perasaannya kuat Jadi biasanya Kalau dia tersentuh Dia yang lebih Waduh iya ya Kayaknya ini pernikahan saya nih Kayaknya udah mulai jauh Gitu Biasanya lebih aware Tapi ya Saya pikir Siapapun itu Siapa yang paling sadar duluan Ya dia yang memulai Oke Oke baik bu Terima kasih untuk Apa Menurut saya percakapan yang sangat membangun ya Ya sangat Sangat baik sekali Jadi saudara sekalian Kita sebagai anak-anak Tuhan Kita udah gak boleh lagi tuh ya Ngomongin Apakah pasangan yang Sekarang sama saya Itu adalah pasangan yang tepat Ya Kalau misalnya kutip dari Tadi perbincangan kita Sebenarnya kita sedang Spiritual and faith journey Ya kita bersama dengan Tuhan Bu Mungkin ada kata penutup Yang ingin Ibu sampaikan Kepada Sobat Pak Sutri Pada hari ini Ya Ketika Tuhan memberikan pasangan Di dalam hidup kita Apapun kondisinya Bagaimanapun keadaannya Ingat Dia adalah milik Tuhan Yang dipercayakan kepada Anda Tugas Anda mengasihinya Tugas Tuhan akan memperbaikinya Percayalah Bahwa pernikahan Anda Menjadi sempurna Karena Anda sedang berjalan Bersama dengan Tuhan Tuhan ada di tengah-tengah Di antara Anda dan pasangan Bergandengan tangan Berjalan Bersama dengan Tuhan Tuhan akan memimpin Kemana pun dia memimpin Tidak perlu takut Sekalipun Itu dalam lembah kekelaman Asal Tuhan Menyertai Amin Amin Baik Sobat Pak Sutri Kita sudah sampai di penghujung Oberland kita nih Ibu Pada hari ini juga ya Sobat Pak Sutri Dan info untuk Anda Family Corner akan pindah Waktu tayang Menjadi setiap hari Senin ketiga Jam delapan pagi Ingat saudara ya Jadi setiap hari Senin ketiga Jam delapan pagi Dan jika saudara ingin bergabung Bersama komunitas kami Di GKI Mangga Besar Maka silakan bergabung dengan kami Dengan cara follow Instagram kami Yang couple fellowship GKI Mangga Besar Dan jika saudara ingin melihat Setiap tayangan-tayangan Family Corner Di dalam setiap kegiatan Dan program kami Saudara bisa mengaksesnya Melalui channel Youtube GKI Mangga Besar Atau saudara bisa menuju Triple W Berkat Hidup Net Baik saudara sekalian Ibu Charlotte Apakah bisa mendoakan Untuk Sobat Pak Sutri kita Pada hari ini Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur Ketika di dalam kehidupan kami Tuhan mempercayakan seseorang Menjadi pasangan Yang dimana kami akan menjalani hidup Bersama-sama Menjawab panggilan Tuhan Kami sebagai istri Ataupun sebagai suami Tuhan seringkali Di dalam ego kami Kami menganggap diri kami Lebih baik Lebih benar Lebih pintar Sehingga Kami tahu Awal segala kehancuran Karena ada kesombongan Tapi Tuhan Rendahkan hati kami Kami mau belajar Seperti Kristus Mencuci kaki murid-murid Melayani Bukan untuk dilayani Oleh karena itu Tuhan Biarlah Kami terus melibatkan Engkau Di dalam perjalanan Pernikahan kami Kami mau berjalan Bersama dengan Tuhan Kami Dituntun oleh Tuhan Ya Tuhan Biarlah kami yang mengalami Berbagai pergumulan Berikan iman Pengharapan Dan kasih Sehingga Dengan kasih Mula Yang begitu besar Karena kasih Menutupi Segala kesalahan Segala pelanggaran Segala dosa Dan melalui Kasihmu itu Tuhan Kami sanggup Mengasihi Pasangan kami Kami menyerima Mereka Yang Tuhan Percayakan Terima kasih Tuhan Selama Atau Sepanjang Berapapun Di dalam hidup kami Kami tetap Mau setia Kepada Engkau Setia Kepada pasangan Karena Engkau Sudah setia Beri kami Kekuatan Beri kami Ketaatan Untuk menjalaninya Kami bersyukur Kami memohon Hanya di dalam Satu nama Yesus Kristus Yang sudah Menepus Dan menyelamatkan kami Amin Sobat Pak Sutri Sampai Bertemu lagi Di tayangan Family Corner selanjutnya Salam Keluarga Bertumbuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 . Terima kasih.